Intro Setelah menuai penolakan dan aksi protes dari warga setempat, proyek pembangunan tambak oleh PT Pandawa Limas Jatera di desa Puger Kulon, Kecamatan Puger Jember akhirnya dihentikan sementara. Ditandai dengan surat pemberhentian pembangunan yang diterbitkan oleh pemerintah Kecamatan Puger. Usai hiring bersama Komisi ADPRD Jember, Kecamatan Puger Rony Herman Baza mengatakan, surat tersebut segera diterbitkan Usai Bupati Faida memberikan instruksi cara lisan untuk menghentikan sementara pembangunan tambak. Memang secara administratif, pihak investor sudah mengantongi semua izin prinsip beroperasinya tambak di wilayahnya. Namun untuk menghindari konflik sosial di tengah masyarakat, pihaknya meminta kepada investor untuk menghentikan sementara. Untuk langkah selanjutnya, Herman mengaku masih menunggu petunjuk dari Bupati. Apakah proses pembangunan tambak bisa dilanjutkan atau tidak? Seperti diberitakan sebelumnya, warga desa Puger Kulon Kecamatan Puger sempat menggelar sejumlah aksi protes terhadap proyek pembangunan tambak yang dinilai mengakibatkan kerusakan lingkungan pesisir pantai yang selama ini menjadi tangkis ombak. Bahkan warga sempat menilai bahwa pemerintah dan dinas terkait menutup mata terhadap perusakan lingkungannya. Dengan adanya tambak dibangun di sini, itu akan merusak lingkungan. Ini sudah banyak pandan-pandan yang sudah dicamputi. Saya berharap dengan bagaimana caranya kita sebagai warga, Puger khususnya ya, dan ini segera mohon pemerintah kepada Jember untuk menyikapi, segera ditutup. Ada berasi, terus bisa merusak sekitar sini. Misalnya ada JLS di sini, ada perumahan nelayan di sekitar sini. Jadi dari JLS ini, tambak ini dibangun sekitar 5 meter. Dari Jember DKA, Jember 1 TV melaporkan.